Ular ini tidak bisa dibunuh. Demi membuktikannya, Mark pakai gunting. Memotong tubuh ular. Darah biru mengalir dari tubuh ular. Saat didekatkan ke kaca, adegan ajaib terjadi. Cairan biru menyerap kaca. Tak lama, tubuh ular perlahan tumbuh. Tubuh ular ini pulih kembali delapan. Mark memasukkan tangannya ke dalam mulut ular. Ternyata ada chip silikon ditanam di dalam. Tubuhnya bisa direkonstruksi melalui kaca. Mark melemparkan chip ke dalam kotak inkubasi. Bersiap mengkloning. Setelah 24 jam. Membentuk sebuah telur ebsar. Lapisan bagian luar mulai retak. Klon muncul di depannya. Saat ini, tubuh klon tertutup lengket. Dia berjuang dan perlahan berdiri. Sepertinya percobaan ini benar-benar berhasil. Kloningnya terlihat seukuran orang dewasa. Kulit yang menyentuh permukaannya perlahan menjadi lebih halus. Dengan cepat dia berbuah jadi orang normal. Tak disangka klon tersebut membunuh Mark yang menciptakannya. Agar tak ada yang bisa mengambil programnya. Demi membuktikan kemampuan lainnya, klon ambil pisau. Memotong jarinya. Keajaiban terjadi di detik berikutnya. Dia menyentuh kaca, jarinya pulih lagi. Saat ini, pikiran jahat muncul di kepalanya. Dia mencoba di seorang wanita cantik. Saat dia ingin beraksi. Petugas keamanan datang. Menambaknya dan telapak tangannya meledak. Ini membuat klon sangat marah. Dia melompat dari atas dan jatuh dengan keras. Tapi dia baik-baik saja. Dia ingin memainkan sesuatu yang lebih seru. Dia masuk ke ruangan siaran. Saat sedang mempersiapkan siaran. Di saat itu, FBI masuk. Klon ditembak berkali-kali. Dia langsung kabur. Smith mengejarnya. Tapi peluru tidak berpengaruh padanya. Tidak ada cara selain melawan. Lalu Smith mengikatnya. Keduanya jatuh dari gedung tinggi. Memecahkan jendela dan jatuh dengan keras ke ruangan lain. Klon hancur berkeping-keping. Meskipun begitu dia tidak mati. Menangkap Smith. Lalu menggunakan kaca untuk memperbaiki tubuhnya. Setelah menyentuh kaca anggota tubuhnya mulai menyerap. Perlahan tubuhnya tumbuh kembali. Melihat hampir berhasil. Smith memukul kepalanya. Tangannya masuk ke kepala klon. Mengeluarkan chip dari dalam otaknya. Klon pun mati. Tubuh klon perlahan menyusut. Ini adalah kodok beracun. Hang menusuk tubuhnya dengan batang. Mengambil racun dari tubuh kodok. Konon racun kodok bisa membunuh gajah. Hang mengeluarkan tiga batang. Dia ingin menyerang musuhnya. Lalu dia bersembunyi. Pakai daun dan gulung menjadi lingkaran. Dibuat seperti tabung. Lalu membidik dan meniup. Batang mengenai leher musuh. Hang terus menembak. Musuh tertembak dari belakang. Tapi dia tidak menyerah. Saat ini kesadaran musuh akibat batang beracun mulai pudar. Dia jatuh dan meninggal karena keracunan. Permainan seru baru saja dimulai. Hang mengoleskan bisa ular kedahan dan batu. Dengan cepat musuh melihat jejaknya. Musuh baru datang untuk melihat arah jejak. Tiba-tiba lehernya digigit ular dan pingsan. Melihat ular besar berbisa. Temannya tahu dia akan mati. Jadi hanya pergi meninggalkannya. Pria yang tak berdaya itu memotong denyut nadinya. Hang melanjutkan perjalanannya. Kali ini dia ingin menyerang lagi. Tapi dia harus merendam tubuhnya dulu. Untuk menutupi bau tubuhnya. Tak disangka meranting pohon tiba-tiba patah. Seluruh tubuhnya tenggelam. Setelah berjuang. Dia berhasil keluar. Meski hampir kehilangan nyawanya. Tapi dia berhasil selamat. Saat musuh mengejar. Dia sudah mengangkat sarang lebah yang sudah disiapkan. Dilempar ke arah musuh. Tiba-tiba sejumlah besar lebah beracun terbang keluar. Para penjahat yang dikerumuni lebah beracun panik. Dalam sekejap. Musuh menjadi kacau. Hang mengambil kesempatan untuk kabur. Tak lama. Pemimpin musuh menemukannya. Lalu melempar panah. Menusuk ke dadanya. Hang menahan rasa sakit. Mematahkan panah. Saat musuh mengeluarkan pisau. Dan bergegas maju. Hang sama sekali tidak menghindar. Tiba-tiba musuh kena jebakan. Di saat yang sama. Sebuah tulang terlempar. Diikuti dengan deretan bambu. Musuh langsung tertusuk dan mati di tempat. Tapi bahaya belum selesai. Musuh masih mengejarnya. Saat mereka sampai ke tepi pantai. Mereka tercengang. Orang kulit putih menemukan mereka. Pertarungan baru akan segera dimulai. Terima kasih.